Saya Ayu, saya pendiri dan CEO dari Duanyam. Duanyam ini adalah sebuah programusaha sosial yang memproduksi dan menjual barang-barang nyaman untuk memberdayakan dan meningkatkan kesehatan ibu-ibu di daerah kepentingan Indonesia. Duanyam ini sebenarnya adalah singkatan dari Duanyam, yang artinya Ibu Menganyam dalam bahasa lokal di daerah Flores. Karena saat ini kami sedang memiliki proyek pertambahan di Flores Timur Provinsi NKT. Kenapa kami memberikan duanyam? Kami memberikan duanya bukan sekedar ingin berbisnis kerajinan, tapi kami ingin mencahkan suatu masalah, yaitu masalah kesehatan ibu dan anak yang salah satunya paling tinggi di daerah NTT. Ketika kami ingin mengetahui lebih lanjut apa alasan dibalik tingginya tingkat kematian dan tingkat orang gizi di daerah NTT, kami menemukan bahwa ada dua masalah sosial pandemi. Yang pertama, para ibu-ibu di daerah sana itu tidak memiliki akses terhadap uang tunai, sehingga mereka tidak bisa membeli makanan gizi dan tidak bisa membiayai persahatan di puskesmas. Ini semua karena pekerjaan utama mereka adalah berladang, sehingga yang didapat tidak selalu dalam bentuk uang dan sifatnya musiman. Nah, permasalahan sosial pandemi kedua berkaitan dengan pekerjaan di ladang tadi. Karena tidak adanya apa-apa pekerjaan lain, ibu-ibu ini walaupun hamil, dimanapun tingkat kehamilannya, permasalahan kehamilannya selalu bekerja di ladang. Itu juga saat ibu-ibu ini menyusui. Sehingga hampir 50% dari ibu hamil di NTP itu mengalami kekurangan energi kalori atau kurang energi. Hal inilah yang nantinya bisa berujung pada komplikasi kesehatan, baik pada ibu itu sendiri maupun untuk bayinya. Untuk mengatasi masalah sosial pandemi tadi, kami ingin menawarkan alternatif pekerjaan kepada para ibu-ibu di NTP. Dan kami berangkat dari ketampilan yang memang sudah dimiliki oleh mereka, yaitu menganyang. Material yang digunakan pun adalah material lokal yang tersedia banyak sekali di daerah sana, yaitu daun lontar. Nah, dari situ kami ingin memastikan bahwa ketampilan ini bisa menjadi kemasukan yang berkelanjutan. Karena itu doanya menghadir berperan aktif dalam industri dan bisnis kerajaan itu sendiri. Kami dari doanya akan membayarkan ibu-ibu ini sesuai dengan produk yang mereka hasilkan. Kemudian, kami secara aktif memasarkan produk-produk tersebut. Kami berpartner dengan resort-resort yang ada di Bali untuk mensupply sendal-sendal outlet pada mereka. Kami juga membuat produk-produk lain seperti keranjang, tas, dompet yang kami pasarkan baik di Bali, di Jakarta, dan kedepannya juga kami berharap bisa memasarkannya di luar bumi. Kini, kami sudah bekerja sama dengan hampir 200 ibu-ibu di daerah Baris Timur yang tersebar pada 17 desa. Kami sudah meningkatkan pendapatan mereka hampir sekitar 20% setiap bulannya, dan ini dalam bentuk ruang tunai yang biasanya sangat sulit sekali mereka dapatkan, terutama pada musim tidak disimpannya. Selain hanya memberikan peringkatan pendapatan, kami tidak lupa pada misi awal kami, yaitu ingin membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Karena daripada itu, kami bekerja sama dengan bidang dan puskesmas wakal untuk memberikan edukasi kepada para ibu-ibu mengenai nutrisi dan mengenai pentingnya tabungan saat sedang bersalin. Kami juga bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang ada, untuk membuat kebun sayur berbizi dan juga pandang ayam kecilan untuk dikewala secara bersama dalam komunitas pemain yang kami. Dari situ, kami berharap bahwa para wanita yang bisa langsung mendapatkan penghasilan, itu akan menggunakan penghasilannya langsung kepada keluarga, terutama pendidikan kesehatan anaknya. Dibandingkan apabila pendapatan itu masuk kepada laki-laki sebagai pendidikan keluarga. Ketika saya pertama memulai mendidikan ibuannya, banyak sekali pihak-pihak yang mempertanyakan, baik dari keluarga saya sendiri maupun dari beberapa teman. Mereka bertanya, kenapa sih sudah sekolah jauh-jauh S2 di Amerika, di universitas yang sangat baik, kemudian kembali dan bekerja di desa-desa, di NTT, bekerja dengan barang-barang kajianan. Tapi buat saya, yang penting adalah memang ini sesuai dengan panggilan hati saya. Ketika saya berada di lapangan, bertemu dengan para ibu-ibu, melihat senyuman mereka, atusiasi mereka dalam menanyang, melihat bahwa mereka sudah sangat terbantu dengan adanya wang tunai, itu benar-benar memberikan saya kekuasaan yang jauh lebih daripada hanya berkerja di kantoran dan mendapatkan stabilitas dalam hal hati finansial. Pada mulanya, saya sendiri memang lebih banyak bergerak di bidang akademis dan sains dan research. Tapi dari situ, saya memiliki suatu pengalaman ketika saya berada di India. Di sana, saat sedang melakukan research, ada seorang ibu-ibu tua yang datang dan mengusir saya keluar dari rumahnya. Karena beliau ini marah sekali. Kenapa sih orang-orang seperti Andri datang dan pergi, menanyakan pertanyaan-pertanyaan hidup kami, tapi tidak ada perubahan dalam hidup kami. Dan dari situ, saya merasa kalau panggilan hidup saya bukan di bidang akademis, mungkin juga bukan di bidang korporasi, tapi di bidang sosial enterprise atau bidang sosial, di mana apa yang saya lakukan itu bisa langsung saya lihat hasilnya. Dari situ, saya terus memperjuangkan dan mengajak beberapa teman untuk ikut bersama-sama mengembangkan duanya sendiri. Kini, dengan duanya semakin mendapat apresiasi, baik dari masyarakat, dari media, dari yang kita bantu, maupun dari partner-partner customer kami, banyak pihak yang sekarang menjadi sangat mendukung. Terutama orang tua saya sendiri yang terus mendukung saya untuk menghadapi duanya. Keputusan saya untuk terjun di duanya juga mendapatkan hambatan karena saya adalah seorang perempuan. Jadi, banyak orang tua, teman, keluarga yang selalu berkata, untuk apa sih perempuan harus hidup susah-susah, jauh-jauh pergi ke NTT. Kenapa tidak di Jakarta saja pekerjaannya yang stabil, nanti mungkin bahkan ikut suami, sehingga tidak perlu susah payah untuk membangun sebuah bisnis sosial dari nol. Tapi, buat saya justru itu merupakan suatu pacuan untuk terus maju dan membuktikan bahwa perang-perang itu bisa melakukan hal-hal apa saja yang dia inginkan. Biarpun itu tidak sesuai mungkin dengan ekspektasi masyarakat di sekitar kita, terutama di Indonesia pada saat ini. Tetapi, yang harus kita ingat adalah justru jangan menggunakan, jangan merasa status kita sebagai perempuan itu sebagai ubat. Tapi, itu merupakan kelebihan. Kelebihan karena kita bisa membantu perempuan-perempuan lain. Kelebihan karena kita lebih bisa menghenti perempuan lain. Jadi, sebagai perempuan Indonesia masa kini, janganlah takut untuk mengejar binti kita. Harus berani dan yakin bahwa kita bisa menjadi siapapun dan apapun yang kita mau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!